Pemirsa Pasar Obral Ramadhan dapat dijumpai setiap tahunnya, di mana pada momen Ramadhan kali ini, Pasar Obral akan dibuka pada 26 Maret mendatang, yang dipusatkan di Jalan Palembang, Kuala Tunggal. Pasar Obral, atau yang sering disebut Pasar Malam, di bulan Ramadhan akan kembali dibuka. Terkait hal ini, Kepala Disko Perindak Tanja Barat, Sawaludin Tanjung, mengatakan, nantinya Pasar Obral ini diisi oleh para pedagang, yakni para pedagang pakaian, pedagang kue lebaran, dan pedagang sandal dan sepatu. Dijelaskan Tanjung, nantinya Pasar Obral akan dipusatkan di Jalan Palembang, Kota Kuala Tunggal, atau tidak jauh dari Masjid Raya Pasar. Lokasi tersebut merupakan lokasi tempat Pasar Obral yang telah puluhan tahun dikelar di tempat tersebut. Agar lapak pedagang dapat terisi di lokasi Pasar Obral, pada tahun ini, Disko Perindak bekerjasama dengan Ikatan Pedagang Pasar Tanja Barat agar lapak dapat dikoordinir oleh Ikatan Pedagang Pasar. Kita dalam rangka untuk mempunyai fasilitasi masyarakat di Jalan Lebaran, dan untuk mempertimbangkan para pelaku perubahan kita, kita buat pusat itu Pasar Malam, atau Pasar Obral itu sudah ada persetujuan, kita naik kembali dari Nasibopati, untuk kita nanti rencana tempat itu di Jalan Palembang, kita berisitu di Pasar. Itu kita posisi saat ini sudah persiapan, semua para kawan-kawan kita yang nanti di Pasar, pemuda-pemuda, baik itu dari pemuda Pasar, pemuda Pancasila, semua unsur-unsur organisasi, nah itu sudah kita undang rapat, dan sudah dibentuk kepanitiannya. Dan kemudian itu juga ada sekretarian yang kita tunjuk di terminal di Pasar itu. Nantinya akan kita umumkan dalam waktu dekat itu, untuk penerimaan calon pendatangnya. Berastimasi yang sudah kita anun sekarang ini, itu lebih dari 100 lapang. Lebih dari 100 lapang, dan itu nanti akan kita umumkan resmi, dan yang mau mendaftar ya nanti secara administrasi, semua akan kita buatkan di Supermuda dan sebagainya. Lebih lanjut, Tanjung menambahkan, nantinya setiap lapak di Pasar Obral akan ditarik uang sewa, yakni sebesar Rp450.000, hingga potas akhir penutupan Pasar Obral. Dengan adanya Pasar Obral yang disediakan pemerintah ini, juga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.